Halo semua, selanjutnya di part kedua ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan service dorong cepat, contohnya kayak gini Oke, kalian tentunya pengen bisa melakukan service ini ya, nah sekarang langsung kita bahas step by stepnya Step pertama, teman-teman pastikan cara memegang batnya sudah benar ya, seperti yang saya informasikan di video part 1 kemarin Jadi, kita fokusnya hanya di ibu jari dan telunjuk saja, 3 tangan di sini, jari tangan kita ya, fungsinya hanya sebagai penyangga saja Nah, di sini yang terpenting, yang akan saya sampaikan adalah posisi kaki dan badan kita Untuk kaki, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, diikuti dengan badan kita sedikit menunduk, nah nantinya akan seperti ini Oke, kemudian sekarang kita bahas timing pukulnya Untuk timing pukulnya sendiri, saya informasikan kembali, pada saat kalian melempar bola, ambil di titik terberatnya pada saat bola itu jatuh Jadi kurang lebih, kalau teman-teman melempar bola itu, titik terberatnya itu kurang lebih 1 jengkal seperti ini Jadi posisinya di sini, ini pas pada saat kalian mengenai bolanya pada badan kalian Oke ya, jadi timing pukulnya itu ambil di titik terberatnya pada saat kalian melempar bola Contohnya kayak gini Lempar Kayak gitu ya Selanjutnya kita bahas posisi badnya Posisi badnya sendiri, pastikan bad kalian itu benar-benar menghadap ke depan lawan seperti ini ya Kalau perlu kalian tempelkan ke meja seperti ini Sehingga bad kalian nantinya akan seperti ini Dan pastikan handgrip kalian itu ke atas seperti ini Jelas ya, posisinya begini Jadi jangan begini, atau jangan ke atas seperti setiap posisi, tapi lurus ke sini menghadap ke lawan main kita Kayak gini Pengenaannya pun sama, nanti akan posisinya badnya seperti ini terus Untuk sudut badnya seperti itu Oke, setelah sudut badnya sudah Yang terakhir kita bahas gerakannya Gerakannya gampang banget Jadi perhatikan ya Pada saat kalian melempar bola, tangan kalian ke belakang seperti ini Dengan posisi bad pun lurus seperti ini Ya, kemudian untuk gerakannya sendiri Kalian tinggal memasukkan tangan kalian ke depan seperti ini Sampai melewati batas meja ya Artinya bad kalian itu masuk ke meja Dan yang menunjang keperhasilan servis fast spin ini adalah Pada saat kontak poin dengan bola Itu tidak ada tenaga Artinya, tangan kalian itu ngalir begini aja nih teman-teman Contoh Ngalir aja nih Jelas ya Dan ini bisa kalian lakukan dari berbagai sudut Sudut kiri, tengah, dan sudut kanan Sekarang saya contohkan dari sudut tengah Oke, kayak gitu ya Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya